Yo, what's up school fans and welcome back to the vlog Dan gue baru aja mendarat di Pertamina Arena For two nights game between Amar Shahang Tuah Melawan Satria Muda Pertamina As you can see, masih pemain Hang Tuah aja I'm very early tonight But we are very excited Dan juga pastinya all eyes gonna be on the new import From Satria Muda, The Panther, Reynaldo Garcia Kita semua penasaran apakah emang ini Yang dibutuhkan sama SM untuk bisa kembali lagi ke winning column Kita juga penasaran sih permainannya dia Seperti apa But he is fresh Dia masih in shape Karena dia baru selesai seasonnya di B-League di Jepang So, very excited sih bagaimana nanti Liat aja permainannya dia sih Lawan Hang Tuah hari ini Sedangkan Hang Tuah, mereka harus bisa menang juga sih Sebenernya untuk stay in the hunt for a playoff spot Mereka emang lawannya berat-berat sih Tapi akhir-akhir ini Of course, mau support juga untuk Zoran Talley And my boy Michael Kolawole today Penasaran sih bagaimana mereka nanti akan put up the fight against Satria Muda Dan siapa tau the upset, you just never know So, once again, thank you so much guys for tuning in to the vlog Jangan lupa like, jangan lupa comment And please don't touch cara full I will really appreciate that And thank you guys for watching And enjoy the vlog guys And we got Ronald here Trio importnya Hang Tuah disini semua Sepatunya Zoran tonight Lamello, right? Man, those are fresh Baby blue, Lamello Calon ketemperbasi Bro, senyumnya beda hari ini ya Senyumnya lebih lebar ya We got some new hope Temen baru ya, dari Jepang ya First impression-nya apa dari Jepang? Reinaldo gimana first impression? Oh, defense Hey boy, how you doing bro? Welcome back Xavier How's the States? It's good man, refreshing bro I'm ready to get back to work man How's the heritage night man? Tell us a little bit man I mean, it was nice to experience playing with other like American Indonesians Obviously it was cool to be, you know, taught and led by Mario and stuff He's a, I think he's great at nurturing players and development players And Afan man, hey, Afan is like that for real man Afan? Yeah Afan is getting better? Afan is getting better man Woooo It's gonna be Afan and X next year Yeah man You're gonna see us somewhere I don't know where I'm gonna be bro Hey, hold on, hold on Yeah, I'm gonna forget you I'm gonna, it's Adrian I'm gonna forget about you Hey, kado dulu Halo, halo, halo I'm gonna forget about you It's gonna be a trio It's gonna be a trio, okay? Yeah, I'm gonna call it now X at the point guard Bagheer at the 2, Ocaro Me at the 3, Dame at the 4, you at the 5 Okay First look at the new import, Reinaldo Garcia Pada kuartu pemanasan Penasaran sih Sejak gua apa So, most of the time, he will speak in Spanish Widi ini, sepatunya Signature shoe From Widi Jangan lupa guys Beli guys, support Widi Gue nenggu gajian dulu Ntar kalo boleh gajian, gue beli juga nih Sepatu Widi Anak-anak muda nih sama orang tua Panggilnya sekarang mungkin Om Arki kali ya Orang-orang anak-anak SM ya Om Arki What's up Om Arki? First, first, first impressionnya Reinaldo First impressionnya Reinaldo That's the Indonesian James Harden now, bro Woooo, okay Good luck, man You see the beard, right? Yeah, asif Konten dulu, Adria Oh, man I got that on camera Kenapa ya? Cium tangan sama gua gak cium tangan ya? Gak tau gimana Seniornya Seniornya protes Masa sih? Dandu O'Neil Ngobrol dulu nih Kayaknya nih, ngomongin ntar gua Aliub ya Ngomong apa ya? Ngomong apa ke dia? Semua masa madang Hahaha Ya, pasti kasih kesayang Dia percaya sama saya Oh, iya Hi, Lanco Eoi, Kelly sepatunya Sabrina ya? Istana, loh G.Tika G.Tika 3 Oh, G.Tika 3 Asik Keren loh sepatunya G.Tika 3 G.Tika 3 G.Tika 3 Mike, katae monga dung Mike We'll see G.Tika 3 G.Tika 1 dung snack G.Tika 3 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 Selamat menikmati! 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 Jauh sama ya Kalau yang tukang teriaka gua Oh tukang teriaknya Tukang teriaknya Kedengeran suaranya kan Sama Mohdita mohon bertanya gimana akhirnya SM menang lagi Wuh happy banget Pendapatnya tentang penampilannya Reynaldo nih Oke Tapi masih perlu lebih fitin lagi ke sistemnya SKRC Besok optimis menang Menang dong harus menang Kalau ini Waduh apa-apa nih Gimana pendapatnya dengan adanya Reynaldo nih Tim SM yang baru Yang pasti itu tambahan yang cukup signifikan ya Sejak Seperti hilangkan Trey Davies Lumayan lama game juga Terus adanya Reynaldo Garcia itu Tambahannya sangat luar biasa Memang belum sesuai ekspetasi Tapi dia cukup oke lah Untuk game pertama ini Cocoknya jadi komentator Iya Terbiasa kok dia Biasa optimis menang ya Tangan-tangan sih gimana Siap Reynaldo lawan Devon nih Wah same sih itu Pasti itu It will be legit Legit ya Siap Benang Kenzo Siap Siap Benang kenzo Benang kenzo Betul lah guys Thank you ya Thank you Coach Coach Suaranya udah habis Geng Habis dari berita Jaya Mungkin sebelumnya udah Udah Lalu berlihat Oke sih Coach tadi kan di babak kedua Kita bisa danya kendor ya Permainannya Dan juga Coach bisa gak Bicarain tentang Shot selection Dari pada pemain Keliatan Kan tough shots ya Iya Kita kurang kurang sekebar Jalanin play kita Saya bilang Untuk bisa Untuk bisa jalanin play kita Lebih disiplin Cuma mungkin Kontrol ada Ngelinnya gitu ya Pengen cepat-cepat bales Itu yang membuat Bad shot selection gitu Jadi ada Ada banyak Bad shot selection hari ini Di second half Yang kita ambil Kepuji Tuhan sih Udah pasti Terasain Gimana lagi menang Cuman memang Message-nya jelas Kita belum di mana-mana Masih banyak banget PR Yang harus kita rapihin Udah pasti Di defense Sebab lagi Karena Masih banyak bolong Setelan satu Iya kan Jadinya Itu target kita besok ke depan Satu-satu Kita rapihin semuanya Jadi Udah complete juga loh Rosternya Jadi kita juga udah gak Ada excuse About The players Anymore So Gua gak sabar juga Untuk main juga besok Anak-anak juga Jadi Seorang besti omana Kita bisa Improve gitu goalnya sih Oke Mike What do you think About today's game Overall I think we play hard As a unit We had some miss lapses But we kind of Picked it up And figured out The problem And made the adjustments But overall I think we play hard As a team And we show some growth Today Ada pertanyaan dari teman-teman media Silahkan Coach Pertama ya Coach Ini tim Bahasanya Campur-campur semua nih Spanyol Inggris Perancis Itu Seberapa sulit nih sekarang Untuk komunikasi Antara Kasih instruksi lah Kepada pemain-pemain Emang sih Tantangan utamanya Udah pasti itu Jadi banyak banget Bahasa Tapi itu juga yang Menarik Jadi kita sekarang nih Gimana caranya Kita belajar ngomong Cari Jadi itu seru juga Buat kita Pelatih Teman-teman juga Gimana caranya Ngomong sama orang Spanish Gimana sama French Jadi memang Ada sesuatu Yang tahun ini Kita Kita dapet Serunya Jadi Dan PR kita juga Gimana caranya James 3 Anak-anak Banyak pemain Kita gak pernah complete Jadi Emang PR kita Gimana caranya Based dari Banyak Banyak Bahasa Gimana caranya Kita bisa jadi Satu tim Yang utuh Defense Offs Convency Itu Lebih ke sebelah sana Yang lagi kita Berusaha rapihin Game pertama Rinaldo Sesuai ekspektasi Dari coach Bisa dilihat Itu yang Kita lihat Di scouting Sebelum kita pilih Dia Dia bantu Banget Dijaga Karena Kita mau Rapihin Banget-banget Jaga Dan di off-fetch Udah pasti Experience Players Jadi Dia bisa 17 menit Tapi Valuenya Banyak banget Yang kita bisa lihat Dari game Hari ini Jadi Gue bersyukur Banget Sikit dia ada Bagir Setelah hari ini 10 poin Off the bench Menurut coach Apakah dia udah Earn more minutes We'll see Sekarang Saya coba Semuanya Saya mau Coba Gimana Bangkitin Confidence Mereka Jadi Gimana Nanti yang Step up Siapa Di ujung Udah pasti Bakalan Lebih tajem Sekarang Kalau lihat di minute play Semua masih ada Minute banyak Kita lihat Sampai Beberapa game Kedepan Tapi di ujung Kita udah pasti Game udah semakin Dekat ke playoff Kita harus Lebih tajem lagi Pasti siapa yang bisa Atau Belum bisa Kita maksimalan Di ujung Game ini Di season ini Kalau dari coach sendiri Kan ini Baru jadi head coach Lagi Karena ini Rolenya Of course Ini sempat Kalah dari KBS Lalu juga Total udah Tujuh kali kalah Season ini Kalau untuk coach sendiri Apakah ini Pressure Untuk bisa Langsung Deliver A win Atau gimana Kalau pressure Udah pasti Cuma Karena kita tahu Goalnya Dan kita tahu PR yang harus Kita benerin Kita fokus Di situ Saya juga Ngajak anak-anak Untuk Oke Kemarin kalah Nextnya mau ngapain Masih mau diinjut Ke orang terus Jadi memang Gimana Natap Buat game Base of runs Gimana natap Game buat Persiapan Step by step Sampai semua Piece nya nyambung Kita lihat Sampai di ujung Kita bisa Gimana Coach ini kan Back to back Biasanya suka jadi problem Waktu itu juga kalah Marans nya Back to back Apakah ada Approach Berbeda Untuk back to back Kali ini Jujur sih Kita kan Gak terlalu banyak Pake Tiga import Satu season ini Jadi tadi Ada tiga import Rotasi Juga gak terlalu Banyak Jadi saya harap Besok Ada masalah Soal Soal back to back Mustinya Mike Update On your condition And how How are you feeling With that dunk I'm starting to get My legs Back under me So that's a good thing You know With the injury I had In the first game Of the season Trying to recover From that But now I'm starting to Get my legs And my athletic Ability back So I can jump Jump in Play some defense And how much better It is to have All three imports Playing together Now It's good So then There's not As much pressure On me To play 30 minutes From the condition That I was in So I can recover You know During the game Take a break And come back in And be effective You know On the court So it's It's good to have Three How's the win man Finally back in the winning column You know It's important To get us started You know Momentum That's what we needed But you know Play present Tomorrow we got another game Got a recovery And focus again That's it Kenapa gak pernah main Chapsa lagi Chemistrinya harus ada Main Chapsanya Biar chemistrinya makin mantep What happened We're too diverse They don't play Chapsa All over the world You know So That's all right You know We find different 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 Ways to Build our chemistry I Kan biasanya D-arper selalu Chapsa Biasanya Itu yang bikin Semuanya kayak Connect with each other Kayaknya Nonton You know Sekarang udah kayak Kelihatan siapa yang jago Siapa yang enggak So it's not fair Jadi gak seul gitu So how is the Reinaldo's first game What do you think You know For someone who just arrived On Tuesday His energy on defense Is crazy You know He's smart Knows how to time The passes The dresses And then You know We was told that He was a defensive player And then he showed it But then he like Even Surprised us With his offense Quick as shit Like to the point That's what we need We need that kind of energy You know I'm just looking forward To continue You know This momentum With him And the rest of the guys And You know One game at a time Is this one of your Toughest season In September How much do you talk to All the guys To keep their heads up Man Oh I mean This is one of them You know We did have a game Previous Season previously Where we were 500 Still made it to the finals But like You know If I could You know Every season Would be a success You know I'm saying No obstacles No nothing But You know There's always ups and downs But You know We generating We have new players We got build chemistry You know We got new superstars On the team Brahm You know We got Weedy Now They got sneakers To show off in the game You know So Everything bro Sneakers yang terbaik Rocky Padila For Perbasis 1 Let's go Katanya dia mau voting loh Katanya mau voting ya Voting ya Kalau bisa Gue voting Oke siap Do you need an assistant Or president Waketum Waketum Waketumnya ini Let's go Rocky Padila For Perbasis 1 Let's go Satu perbasis harus pakai Sepatu dia Thank you Arky Brahm See you Bye Sub indo by broth3rmax